Asisten tiga bidang administrasi umum, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Ahmad Usman membuka secara resmi sosialisasi Lomba Inovasi Daerah, INOVDA. Lomba ini tingkat organisasi perangkat daerah, OPD, Sekabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2023, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023, di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Ahmad Usman mengatakan, dalam rangka mewujudkan inovatif government sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentu saja dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas tata kelola administrasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan akan diselenggarakan Lomba INOVDA Sekabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2023. Lomba INOVDA tersebut, kata Ahmad Usman, dilaksanakan salah satunya bertujuan untuk menjaring dan menumbuh kembangkan ide-ide kreatif serta inovasi yang ada pada perangkat daerah, baik yang baru atau yang sudah ada sebelumnya. Pada hari ini, kita semua hadir dalam sosialisasi Lomba INOVDA tingkat OPD, yang mana INOVDA pada hakikat ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, ungkapnya. Ia menyebut, INOVDA merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya, serta melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat. Dalam kesempatan ini, Ahmad Usman juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang selalu melakukan inovasi. Tentunya dengan semangat dalam mewujudkan penajam Pasir Utara menjadi serambi ibu kota Nusantara. Ini juga merupakan upaya kita untuk mewujudkan penajam Pasir Utara menjadi serambi IKN, pungkasnya.